Assalamualaikum dan salam sejahtera hari ini kita ke destinasi kayuhan di Tenom satu lagi puncak lenyan dan rider kali ini Encik Firdaus kali pertama mencoba untuk unlock bukit ini setelah sekian lama berhajat ingin mencoba bukit kelanyaan akhirnya beliau mendapat peluang pada hari ini dua hari bulan Januari 2021 percobaan memanjat bukit kelanyaan menggunakan MTV Trings di samping ada rakan pengiring ada dua rider pengiring biasa naik di bukit ini yaitu kawan kita Zurai dan juga Broden yang selalu naik ke bukit ini macam hari-hari naik kayuhan pelan-pelan semampu yang boleh bukit ini sebenarnya tidak begitu panjang memanjat lebih kurang 5 km sahaja sampai ke puncak kebetulan laluan ini diturap untuk kegunaan mesej perkampungan mesej melalap Tenom jadi sesuai lah jalan ini digunakan untuk rakan-rakan rider berbasikal dan juga hiking bagi peminat-peminat hiking disini laluan cantik pemandangan kiri dan kanan indah waktu pagi sejuk berkabus di sebelah bawah kelihatan 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 rider Broden tadi di cekuain pertengahan boleh berehat minum-minum lepas itu kita sambung lagi ride ke puncak bagaimana lebih kurang ada 2 km setengah lagi sampai atas kepada rakan-rakan basikal yang ingin mencoba bolehlah datang ke sini jalannya senang saja boleh parking kereta di rumah kebudayaan mulut dan memanjat ke puncak di sebelah atas ada juga kedai runcit disediakan kedai runcit orang kampung bolehlah beli-beli minuman roti-roti apa yang perlu untuk mengisi perut sikit-sikit lah tidak banyak ini pencetan terakhir bukit memang mencabar di sebelah sini tapi tidak masalah lah bagi penunggang-penunggang yang biasa memanjat mana-mana bukit nah kelihatan Firdaus sedang menghabiskan kayuhan nah ini pemandangan dari sebelah atas nah selepas ini kita akan habiskan ke sebelah perkampungan mesis tapi bukitnya tidak begitu tinggi sudah senang untuk dipanjat kelihatan Bro Zurai dan Bro Din terus memanjat ke atas bagi semangat kepada Firdaus harap-harap habislah kayuhan beliau penunggang pengiring kita hari ini Zurai dan Bro Din menggunakan Maxen Dragon dan juga Crossmake Fitbike dua-dua menggunakan Fitbike yang sudah di reka cipta untuk memanjat hahaha oke kita saksikan sekali lagi pemandangan dari sebelah atas serba sedikit bagi rakan-rakan yang ingin hiking kesini boleh inilah pemandangan yang kamu dapat ini adalah checkpoint nah boleh berhati disini nampak Bedaus menyambung lagi kayuhannya sehingga ke perkampungan mesis dan kami akan berhati sebelah sana laluan ini sesuai untuk pendunggang-pendunggang baru dan lama untuk mencoba kekuatan kaki bukit tidak begitu curam senang untuk dipanjat tapi cukup menguji bagi pendunggang-pendunggang baru Firdaus sudah dihadapan sana nah disini ada perkampungan kadang rucit ada disini dan boleh membeli minuman dan ban ini adalah perkampungan mesis buat mas ini belum ada penduduk yang tinggal masih ditutup mungkin akan diduduki oleh penduduk sekiranya hasil getah mereka juga mengeluarkan susu muli dipotong muli ditore nah ini pemandangan dari sebelah sebelah bawahnya adalah sungai Pegalan yang mengalir dari arah Keningau kawasan ini memang di kelilingi bukit oke ini perkampungan mesis itu kami berehat di sebelah sini Alhamdulillah tanya berdaos sampai ke sini pertama kali harap-harap tidak serik oke oke selepas ini kami akan singgah dikadang runcit membeli minuman dan selepas itu kami akan balik semula ke bawah ini adalah kayuhan turun harap-harap pada penunggang yang lalu di sini berhati-hati sebab ada jalan raya yang sedikit rosak disebabkan aliran air kami sudah sampai di bawah sekian sahaja untuk kali ini kayuhan unlock brother firdaus rider baru kita dan juga review sedikit jalan bukit kelanyaan laluan berbesikal dan hiking sesuai untuk pengunjung semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang jangan lupa subscribe dan tekan like dan jangan lupa tekan lonceng oke bye-bye jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati